Selamat malam semuanya Selamat malam Kenapa nama saya Jessica Saya dari Universitas Parma Negara Sekarang ini Dalam semester Ini adalah tugas Sopan 7 saya Dengan tema Urban Dialog Dan proyek ini berjudul Umbrella Rino Project Pertama-tama yang saya lakukan Yaitu Tampak saya ini berada Di Morangke Tampaknya pada Strip jalan Yang berada pada Pasar Ikan Pertama-tama yang saya lakukan Di sini yaitu Saya menginvestigasi Keseharian yang terjadi Pada strip jalan Morangke tersebut Di sini Kegiatannya itu Biasanya berlangsung pada Malah kemari Ya juga Strip ini Sangat ramai dipenuhi oleh Pendaraan-kendaraan yang Berlalang-lalang Dan juga Kegiatan Pedagang-pedagang yang Membawa barang-barang bawahnya Kemudian Pada strip ini Juga Banyak sekali Pedagang-pedagang ikan Yang berjualan Dengan Membatasi Antara Kelapaknya itu Menggunakan Payum-payum Yang Dijajarkan Pada Jalan Tersebut Kemudian Dari Keseharian ini Saya menemukan Ada Keseharian yang Menurut saya itu Paling unik Yaitu Terdapat Beberapa Pengamen Anak-anak Yang Setiap hari itu Dia Mengamen Pada kawasan Tersebut Tetapi Uniknya di sini Pengamen Tersebut Tidak Meminta kepada Pembeli-pembeli Yang Berada pada Kawasan Tetapi Mereka itu Biasanya Mendatangi Pedagang-pedagang Ikan Yang Sedang Sepi Jadi Pada Pedagang ikan Yang Lagi Tidak Dibului Didatangi oleh Anak-anak pengamen Yang Anak-anak tersebut Kemudian Meminta Ikan Pada Pedagangnya Proyek saya ini Didasari oleh Teori Every Day Yang Oleh The Research Group Of The New Every Day Life Yang Saya Lelukan Di Sini Saya Membuat Mapping Jadi Yang Pertama Itu Keadaan Happy Day Life Pada Kawasan Pasar Ikan Morang Itu Saya Membuat Padahal Dimana Payung-payung Para Pedagang Itu Disusul Secara Lineal Pada Jalan Strip Tersebut Dan Yang Kedua Disini Terdapat Ada Tiga Agent Yaitu Penjual Pembeli Dan Juga Pengamenkan Jadi Di Tengah Keseharian Ini Ternyata Terjadi Sebuah Dialog Yaitu Antara Ikan Musik Dan Juga Pengamen Dan Saya Mencoba Menawarkan Sebuah Program Yang Dapat Menguntungkan Antara Pengamen Dan Juga Penjual Ikan Tersebut Saya Mencoba Untuk Dapat Menampung Seluruh Kegiatan Jadi Saya Membuat Sebuah Ruang Yang Dapat Menampung Seluruh Kegiatan Dari Penjual Tersebut Namun Juga Bagaimana Untuk Dapat Menguatkan Eksistensi Dari Pengamen Anak-anak Tersebut Ini Proyek Yang Saya Buat Ini Suasana Yang Bisa Ditampil Pas Jadi Saya Membuat Diagram Skenario Konsep Yaitu Pada Awalnya Itu Anak-anak Pengamen Kepada Penjual Yang Sedang Setidiri Dimana Ada Penjual Penjual Yang Sedang Tidak Laku Pengunjung Terlalu Didatangi Oleh Pengamen Anak-anak Dan Anak-anak Itu Meminta Ikan Kepada Penjual Namun Semakin Hari Pedagang Merasa Merasa Rubi Akan Hal Tersebut Karena Hal Itu Sangat Mengganggu Dan Disini Saya Membuatkan Skenario Bagaimana Jika Anak-anak Itu Dipakai Untuk Membuat Untuk Memberikan Keuntungan Juga Kepada Penjual Lalu Saya Menaikkan Anak-anak Tersebut Agar Lebih Dapat Terlihat Oleh Orang Banyak Dan Kemudian Anak-anak Tersebut Dapat Bernyanyi Dengan Mempromosikan Dari Ikan Si Penjual Tersebut Dengan Dengan Promosi Yang Dilakukan Oleh Anak-anak Maka Papak Tersebut Dapat Didatangi Oleh Pembeli-pembeli Dan Juga Kemudian Setelah Selesai Penjual Pembeli Sorry Penjual Akan Memberikan Upah Kembali Kepada Si Pengamen Anak-anak Sehingga Disini Antara Pengamen Dan Juga Penjual Tekan Sama-sama Merasa Rumpuh Kemudian Bentuk Desain Yang Saya Dapatkan Ini Saya Mengambil Bentuk Dari Aksis Ini Yaitu Sebuah Kayung Yang Meladai Di Kelapak-kelapak Penjual Kan Kemudian Saya Memercah Elemen-elemen Kayung Tersebut Dan Memposisikannya Kembali Menjadi Seperti Bentuk Ini Suasana Yang Terjadi Disini Jadi Wadah Ini Dapat Mewadahi Kegiatan Kegiatan Dari Payuh Yang Lama Dengan Ditambah Kegiatan Mengamen Di Atasnya Dan Anak-anak Dapat Mengamen Disitu Seperti Yang Dapat Dilihat Disini Ini Aksononnya Jadi Dari Luang Yang Saya Tampilkan Disini Itu Dapat Tetap Menampung Kegiatan Kegiatan Menjual Seperti Ruang Untuk Memotong Ikan Atau Mencuci Ikan Kemudian Terdapat Juga Keimbangan Keimbangan Ikan Kemudian Kemudian Saya Memberikan Papa Nama Disini Karena Kalau Payuh Yang Lama Itu Hanya Diberakan Payuh Satu Payuh Dua Itu Merupakan Lapa Mereka Ini Potongannya Dan Juga Lapa Kemudian Dengan Seperti Ini Terima kasih Sekian Terima kasih Jessica Untuk Presenter Berikutnya Kelvin Juga Dari Untar Mungkin Bisa Langsung Segera Presentasikan Karyanya Dan Nanti Akan Ada Snack Minuman Dan Makanan Yang Akan Masuk Silahkan Bapak Ibu Dan Teman Sekalian Kalau Mengambil Bisa Di Belakang Dan Sambil Oh Sorry Di Itu Sambil Kembali Kembali Lagi Sambil Mendengarkan Presentasi Yang Sedang Berlangsung Selamat 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 Semuanya pengolahan hasil rekanan tradisional yang ada di muarang angke inilah kondisi-kondisinya yaitu mereka mengangkut ikan, menggerobak mereka mengerikannya masih sejalan secara tradisional dan mereka masih menggunakan bantuan cahaya matahari kualitas-kualitas seperti ini kualitas ini pun masih ada sampai sekarang dan ini segera sampai 5 hektare sekitar 5 hektare dan sayangnya ini semuanya ini akan hilang semuanya akan digusur menurut rencana si tahun ini menurut rencana si tahun ini akan digusur akan digantikan menjadi rumah susun 8 lantai untuk para nelayan nah, di semester ini kami juga dihargai untuk mengaplikasikan sebuah teori sebuah metode survei yaitu namanya kayak untuk meneliti FVD-nya mereka gitu kira-kira dari permasalahan-permasalahan yang ada yaitu akan ada pengusuran mereka dan mereka selain itu juga ada permasalahan yaitu permasalahan pemukiman mereka setiap tahunnya pemukiman mereka itu semakin berkembang sampai ada satu posisi mereka mereklamasinya sendiri dengan menggunakan sampah untuk dibangun perumahan-perumahan mereka tapi emang gak ada solusi untuk mereka gitu sebenarnya udah ada yaitu dengan membangun rumah susunnya cuma rumah susun ini masih rumah susun standar seperti biasa yang menurut saya itu rumah susun ini kurang baik untuk menjawab sebuah permasalahan yang ada spesifik yang ada disini yaitu masalah PHPT pengelolaannya ini nilai-nilai seperti ini nilai-nilai yang ada yaitu seperti komunikasi mereka setelah pada saat menelitkan ikan nilai sosial mereka nilai-nilai itu semuanya akan hilang dan diganti menjadi sebuah industri yang yang lebih menggunakan mesin dari permasalahan pemukiman tersebut dan dari masalah pengusuran yang akan ada di PHPT ini saya membrainstorming itu bisa gak sih itu semua itu digabungkan menjadi satu bisa gak masalah-masalah ini itu menjadi satu kayak ide perancangan dengan mengadopsi sistem horizontal kampung mereka tetap ada tapi pun ini tetap vertikal dan ada pengolahan hasil perikanan tradisional dan hal ini menjadi sebuah proyek saya yang nama Kampung Lapis di Kanasin nah desain skimnya pertama seperti ini terdapat sebuah PHPT yang landed mereka landed karena mereka membutuhkan cahaya matahari kemudian saya mencari lost space itu space yang terbawa mereka ketika mereka mengeringkan ikan ada sebuah space besar yang ada di bagian atasnya dan kenapa gak menggunakan hal itu aja gitu menurut saya akhirnya kenapa gak diangkat dan akhirnya dibawah-bawahnya dimasukkan perumahan mereka sehingga menjadi sebuah konsep dan halannya itu bagian atas merupakan PHPT bagian bawah merupakan hunian yang bisa sampai 1400 jiwa yang dapat menampung seluruh yang ada pemukiman yang ada tersebut kemudian dari konsep awal ini saya bergerak ke mesin konsep iya lalu 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 tata nah nah si konsep ini pertama mereka membutuhkan dibagi-bagi menjadi beberapa sirkulasi sirkulasi kendaraan sirkulasi pejalan kaki dan saya coba menaikkannya itu menjadi tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh si kelayan oleh pejalan kaki yaitu 5 lantai setelah ditinggikan 5 lantai ada permasalahan yaitu matahari tidak bisa sampai ke titik tengah koridor-koridor tersebut kemudian saya coba mengecilkannya tapi pada saat mengecilannya terdiri masalah di bagian atas karena akan semakin mengecil PHKT-nya kemudian saya mencari form yang optimum yaitu seperti ini seperti hampir piramid dengan dikoneksi dengan rem seluruh lantai ini kenapa dengan rem saya ingin mengekstend jalan mereka jadi mereka gak usah kayak parkir motor dulu untuk ke log-log rumah mereka cuma mereka bisa aja parkir motor di depan log rumah susun mereka dengan menggunakan dan mereka pun juga bisa gerobak-gerobak kaki lima juga bisa masuk ke kampung vertikal ini dan dari ini saya juga menjadikan fasilitas-fasilitas seperti balai warga masjid tempat ibadah poskesmas dan sekolah dan konsep rumahnya ini merupakan rumah tumbuh jadi yang saya sediakan di projek ini yalah infrastruktur utamanya yaitu dalam hal ini yalah toiletnya sejamuannya hijau toiletnya pertama itu merupakan kayak basicnya setelah itu kalau misalnya mereka mempunyai uang mereka bisa membuat pertama mungkin kamar tidur dan dapur saja terus ketika misalnya nelayan yang cowok mempunyai istri akhirnya mereka mungkin bisa membuat uang tamu dan akhirnya mungkin menjadi usaha usaha mereka di bagian depan warteg warung dan lain-lain misalnya mereka dan ini semua saya biar mereka sendiri yang mendesainnya biar mereka sendiri yang mengkustomasinya sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari kira-kira seperti ini di dalam tegasannya ini fasilitas utamanya dua balai warga puskesmas dan masjid kemudian di sekilip ini ini merupakan pasar tradisional yang untuk menjual barang-barang hasil ikan-ikan dan hasil-hasil lainnya dua kemudian ini juga lock-lock rumah dan itu yang pertama itu merupakan area bersama mereka yang sebagainya juga digunakan sebagai loading dock untuk si pertruk ikan ini lantai duanya juga semuanya terhubung dengan rang kira-kira bagian dalamnya seperti ini jadi mereka juga masih bisa seperti kampung seperti biasanya di depan teras mereka bisa ngobrol-ngobrol di depannya ada motor juga dan bagian bawahnya seperti pasar seperti ini kira-kira nah kira-kira kotamannya seperti ini jadi ini rumah yang mereka customize sendiri sesuai dengan mereka keinginan mereka ini void service dan itu bagian mukanya jembatan-jembatan penghubung antar tower dan di bawah merupakan bagian pasar dan bagian kompon untuk mereka dan itu tower itu merupakan lift yang untuk mengangkut ikan-ikan ke atas untuk dilakukan penaringan ini kira-kira bagian depannya dan material depannya pun digunakan saya berusaha untuk sesuai dengan rumah-rumah mereka rumah-rumah mereka banyakkan memakai kalio dan bambu mereka punya keahlian khusus untuk merangkai-rangkai bambu juga jadi dalam hal ini saya coba untuk membuat mereka juga terlibat dalam pembangunan fast-upnya jadi mereka mempunyai sense untuk memiliki dari kampung ini yang tadi bagian koridornya ini bagian belakangnya jadi mereka mungkin bisa menjemur pakaiannya saya membebaskan jadi saya membebaskan mereka untuk ini milik diurit ini milik mereka kampung ini milik mereka mereka yang menjaganya yang saya sediakan awalnya adalah infrastruktur ini kira-kira bagian depan itu rumah susun hidra suci samping sebelahnya nah ini kira-kira jadi bagian atasnya ini merupakan penaringan beberapa tawar dan bagian tengah itu merupakan titik pusatnya kemudian dari sini dia disebar ke masing-masing tawar untuk penggandungan dan akhirnya kembali lagi ke tawar-awar untuk diturunkan lagi seperti ini kembali jalan tengahnya fasadnya sekian terima kasih pesempat si dari saya terima kasih mungkin kita buka sesi tanya jawab bagi bapak ibu sekalian atau teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dari 3 presenter kita tadi dari Kelvin Jessica dan juga Edwin silahkan terima kasih terima kasih Apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena mungkin sambil saya sedikit cerita Volume sendiri itu salah satunya satu kewadah atau komunitas yang saya gagasi Bersama debat dengan teman-teman mahasiswa Dan tahun lalu kami sudah melakukan tiga kali presentasi desain Dan banyak teman-teman yang sudah ikut juga Maksudkan karya-karyanya Dan juga